Intro Ya, penurunan terjadi di hari Jumat yang lalu hingga begitu ada 15.62.50 dan ribon atau penutupan mengalami ribon di ada 15.82.00 Wait, tunggu dulu, jangan terlampau pesimis, karena kemungkinan potensi tersebut hanya bersifat sebagai sementara penjelasan yang paling logis dari sekian banyak penjelasan adalah diakibatkan profit-taking yang dilakukan oleh beberapa hedge fund untuk meng-cover atau menutupi resiko kerugian yang dialami dari anjloknya bursa saham Amerika tentunya hal tersebut mengakibatkan anjlok dalam self-haven gold yang tidak diduga-duga namun jika Anda melihat secara teknis dalam technical chart weekly Anda bisa simak bahwa kenaikan sejak 2019 kurang lebih 3 bulan terakhir mencapai kurang lebih dengan range 200 poin 14.80 hingga tercapai area tertinggi di area 16.80 dan secara teknikal memang sudah layaknya untuk terjadi koreksi namun area koreksi ini akan kembali mendapatkan dukungan setelah penyelatan Powell di hari Jumat yang lalu secara tiba-tiba Powell memberikan statement bahwa kondisi Amerika memang baik-baik saja tapi dengan keadaan virus corona yang semakin mewabah ini akan sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap faktor resiko ekonomi well dengan demikian para pelaku pasar dan juga para pengamat ekonomi menilai ini adalah sinyal men dari Fed bahwa mereka akan melakukan pembangkasan suku bunga dalam pertemuan mendatang tanggal pertemuan adalah di tanggal 18 Maret kurang lebih 2 pekan ke depan lalu rumor berkembang hingga saat ini adalah kemungkinan beberapa bangsa terlain juga akan mengikuti bahkan dikesankan sebagai coordinated cut rates yang akan dilakukan di hari Rabu menjelang pemukaan sesi Amerika kita tinggal tunggu apakah ini akan terjadi atau tidak yang jelas market sudah bereaksi dan mengantisipasi hal tersebut 25 basis point atau 50 basis point itu yang akan menjadi faktor kelanjutannya jika 50 basis point tentunya dampaknya akan berasa dan sangat kemungkinan berlanjut tapi jika 25 basis point maka market reaction hanya bercepat sentara dan kemungkinan akan kembali collapse tapi tentunya untuk gold ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik karena gold sangat sensitif terhadap kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank setra selain tentunya pandemi global yang dinyatakan oleh WHO terhadap keadaan virus corona yang terkini dan juga keadaan geopolitik antara Rusia dan Turki yang memanas dan juga uji coba misil yang dilakukan oleh Korea Utara oke secara teknikal kali ini daily chart menunjukkan potensi bearish engulfing namun secara hampar menunjukkan potensi areal support yang sudah disentuh termasuk juga areal terendah yang tercipta dalam satu malam di hari Jumat yang lalu mengisalkan kemungkinan potensi rebound akan terjadi kita lihat potensi rebound tersebut apakah ini sebagai dampak harapan sungguh bunga akan dilakukan pemangkasan atau ini hanya rebound secara teknikal biasa teknikal view 2 Maret 2020 Irman untuk agrodana technical view technical view go 2 Maret 2020 per jam 13.21 waktu sebagian barat areal high 16.06.10 dan areal low di 15.79.00 running price kini berkembali di areal 16.03.00 di hari Jumat yang lalu terjadi penurunan yang cukup dalam untuk emas hingga penurunan terjadi 15.62.50 namun berhasil ditutup dengan rebound di 15.82.00 apa yang terjadi penurunan berlanjut dengan sesi kekhawatiran atau kepanikan terhadap global pandemik yaitu dengan virus corona yang mewabah secara internasional dan mendunia dan kemudian Wall Street memerah sebetulnya disini tentunya akan menjadi perhatian adalah Wall Street memerah aset risiko memerah kenapa Safe Haven Gold justru turun Safe Haven Gold kemarin ditujukan kepada Yen ataupun USD Yen lalu kemudian jika Anda perhatikan sebetulnya disini ada beberapa alasan dan juga penjelasan yang paling masuk akal menurut saya adalah ada beberapa hedge fund ataupun perusahaan besar yang cenderung melakukan aksi profit taking untuk meng-cover kerugian di bursa saham mereka sehingga kemungkinannya itulah yang membuat gold cenderung turun namun sangat wajar mengingat jika kita lihat dalam grafi quickly seperti hal yang sempat saya sampaikan dalam seminar di November 2019 di tanggal 29 November berada di arah 14.57 lalu kemudian dia naik dan sejak awal Desember sampai sekarang itu nyaris tidak ada berhenti sehingga kemungkinan potensinya jika kita hitung dari 14.80 sampai 16.80 saja itu sudah 200 poin so aksi profit profit taking tersebut masih cukup wajar jika dilihat dari pola penurunan pun masih cukup wajar dan koreksi yang cukup wajar adalah 15.53 sebetulnya so ini adalah kesempatan untuk kita untuk melakukan aksi buy on dip terutama untuk anda yang menginginkan strategi medium tone ini adalah kesempatannya karena rumor yang terbaru di hari Jumat yang lalu Powell mengumumkan tentang kemungkinan potensi mereka akan menggunakan tools yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak dari virus corona tersebut hal tersebut diartikan oleh para pelaku pasar dan juga pengamat sebagai sinyalmen bahwa Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga bahkan rumor berkembang adalah bank sentral atau seluruh bank sentral akan melakukan coordinated cartridge atau pemangkasan suku bunga yang terkoordinasi artinya kemungkinan akan berserentak dan itu akan diawali dengan Fed namun yang jadi perkara adalah Fed baru akan bersidang di tanggal 18 Maret kita lihat ada beberapa rumor yang membicarakan tentang mungkin saja Fed akan melakukannya sebelum tanggal 18 Maret ini well dalam technical kali ini anda bisa lihat disini area penumpulan kemarin nyaris saja keluar dari area flag kita area support lalu kemudian area merah juga yang sempat menjadi area support efektif ini menjadi area support efektif kemali dan area fibonacci retestment disini saya menggunakan fibonacci retestment dengan penarikan area terendah 1547.30 sampai area puncak di area 1689 dan saya mendapatkan 50% kurang lebih di area 1618.20 dan area 61.8 ada di 1601.47 well sebetulnya dengan cara lain anda juga bisa misalkan anda melakukan penarikan fibonacci kurang lebih dari area tersebut ini juga bisa dilakukan artinya area terendahnya anda asumsiakan 1561 area tertinggi tetap 68.9 dan anda mendapatkan 61.8% berada di 16.30 sehingga untuk kali ini area kenaikan 16.06.10 sudah mendekati area 61.8% well lalu juga anda bisa juga menggunakan teknik seperti demikian kalau misalkan yang anda lakukan barusan adalah anda mengasumsiakan ini masih dalam area kenaikan sehingga penurunan adalah dianggap sebagai faktor koreksi tapi jika anda sudah mengamati bahwa ini diasumsikan penurunan maka anda akan mengasumsikan bahwa kenaikan itu bersifat sementara dan akan kembali tergelincir artinya 50% area 16.11 akan menjadi acuan anda untuk kemungkinan melakukan sell on pullback atau sell on rally tapi semua kembali dalam sudut pandang anda apakah anda mengasumsi ini adalah trend kenaikan atau anda mengasumsi trend penurunan di grafik 4 kurang lebih juga saya menggunakan hal yang sama di belakang 100% saya gunakan di dalam wave terakhir penurunan lalu saya mendapatkan 50% area di area 16.11.30 so jangan terlalu over untuk melakukan buy karena area 16.11 akan menjadi patokan kita dan jika kita lihat di grafik delikat itu adalah tertinggi di tanggal 8 Januari 2020 well dengan kondisi geopolitik yang juga tak kalah seru maka potensi kali ini saya masih mengasumsikan bahwa gold masih punya kesempatan untuk melakukan buy dimana area buy nya sebetulnya area 15.90 15.91 itu adalah area yang cukup baik untuk melakukan buy dengan target pertama 15.96 poin 80 dan area tertinggi kedua atau target kedua 16.01 poin kosong dan stop loss adalah di 15.81 poin kosong anyway dengan range yang sudah tercipta nyaris 30 poin ini saya sarankan anda untuk mencari pullback terlebih dahulu jangan buy di atas area 16.00 karena kemungkinan potensi dia akan tergelincet terlalu sebagai area koreksi so mana sisi yang anda gunakan kurang lebih ini saya asumsikan 15.99 sampai 15.85 itu bisa menjadi area patokan dan juga jika anda lihat disini saya menggunakan bantuan Fibonacci Fan jadi anda bisa asumsikan bahwa area penurunan atau koreksi anda bisa manfaatkan sebagai area buy on dip dan kali ini area buy on dip saya untuk terbaru atau misalkan ada kesempatan di peluang berikutnya maka perhatikan area 15.86 ataupun 15.85 dan tentunya area alternatif keduanya adalah berada di area 15.94 dan juga 15.95 demikian selalu gunakan soft loss dan risk management sesuai dengan ketidahan strategi trading anda irfan untuk agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati